Intro Selamat malam Anda menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya Stefanie De Versta. Aksi protes mewarnai sejumlah jalanan di Paris, Perancis. Ratusan warga berunjuk rasa menentang kebijakan lockdown atau penguncian wilayah yang dinilai akan menjadi pukulan telak bagi perekonomian. Protes menolak kebijakan lockdown atau penguncian wilayah terjadi di sejumlah negara di Eropa. Di Paris, Perancis ratusan demonstran turun ke jalan menolak penerapan jam malam yang diberlakukan pemerintah. Mulai hari ini pemerintah Perancis memperlakukan penguncian wilayah demi menekan penyebaran COVID-19. Kebijakan ini ditempuh setelah jumlah kasus corona kembali meningkat tajam di negara tersebut. Hingga kini total kasus positif corona di Perancis sudah menembus angka 1 juta orang. Selain Perancis, warga Italia juga menggelar aksi unjuk rasa serupa. Kericuhan terjadi di beberapa kota besar di Italia seperti Roma, Napoli, dan Milan. Warga menentang pemberlakuan jam malam dan pembatasan baru yang dibuat pemerintah pasca munculnya lonjakan kasus penularan COVID-19 di Italia. Warga Roma yang sudah jenuh dengan isolasi sosial ditambah kesulitan ekonomi membuat mereka bertindak anarkis. Protes yang berujung pada kekerasan membuat petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Demikian Lensa Indonesia Update, saya Stefani Defersta, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!